Intro Istri Ferdi Sambo terekam menangis usai penembakan Brigadier C Komnasam ungkap kehebohan usai peristiwa Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Usai terjadi penembakan Brigadier C istri Irjen Paul Ferdi Sambo Putri Candrawati Terekam kamera CCTV sedang menangis Setidaknya hal itu diungkapkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasam Taufan Damanik setelah memeriksa CCTV yang dipasang di rumah pribadi Sambo Jarak antara rumah pribadi dan rumah dinas Sambo tidak jauh Dalam CCTV diungkapkan Taufan Jumat 8 Juli 2022 sekitar jam 17.01 Rombongan ajudan masuk mobil dari rumah pribadi ke rumah dinas atau TKP Nggak berapa lama kelihatan lagi CCTV si ibu PC Kembali lagi ke rumah pribadi nampak wajahnya seperti menangis Didampingi ada 1-2 orang yang di belakangnya Sampai di situ kemudian CCTV lainnya memperlihatkan mobil provosi hilir mudik Mobil patroli hilir mudik yang dikatakan bahwa mereka ditelepon Dan heboh lah yang ngurusin itu Lalu ada kelihatan mobil ambulans kurang lebih jam 7 sampai Direkam semua sampai di rumah sakit Bayangkara, Imbu Taufan Beberapa jam sebelumnya CCTV yang diperiksa Komnasam juga merekam peristiwa lain Sekitar pukul 15.29 WIB CCTV merekam Ferdi Sambo Menggunakan seragam polisi dan satu ajudannya Mendatangi rumah pribadinya yang berada di Jalan Sanguling Duren 3 Bersamaan dengan itu Taufan berkata terlihat tenaga kesehatan yang melakukan tes PGR Sekitar pukul 15.40 WIB Putri bersama para ajudan termasuk Barada E dan Brigadir J Datang ke rumah pribadi setelah melakukan perjalanan dari Magelang Dalam rekaman CCTV terlihat mereka melakukan tes PGR bergantian Yakni Putri, Barada E dan Brigadir J Tes PGR itu selesai sekitar pukul 16.07 WIB Kemudian pada pukul 16.31 WIB para ajudan termasuk Barada E dan Brigadir J Berkumpul bersama dalam keadaan santai Taufan menyebut mereka berjengkrama sambil tertawa Hal itu diketahui berdasarkan komunikasi terakhir Brigadir J dengan kekasihnya Vera Jam 16.31 WIB bertelepon ke Yosua Dia mendengar waktu Yosua menjawab itu ada suara orang tertawa Jadi Yosua itu lagi kumpul-kumpul dengan temannya Biasakan sambil menunggu bosnya ini berkemas ke rumah dinas Jelas dia Kemudian antara pukul 17.09 dan 17.12 WIB Mereka meninggalkan rumah pribadi ke rumah dinas Sambo Yang berjarak cukup dekat dengan rumah pribadi Berselang beberapa menit kata Taufan Ferdi Sambo bersama ajudannya meninggalkan rumah pribadi Dia pergi berlainan arah dengan rombongan istrinya Pada pukul 17.23 WIB kamera CCTV masih merekam ada mobil milik Sambo yang berputar balik Taufan menyebut berputarnya rombongan Sambo karena mendapat telpon dari istrinya PC Sambo diberitahu peristiwa oleh PC bahwa ada peristiwa penembakan Dalam CCTV itu berhenti Nah kemudian berbalik mobilnya itu CCTV gak bisa menjelaskan Tapi hanya keterangan penyidik yang menyatakan bahwa katanya dia menuju rumah dinas itu Karena ditelepon oleh istrinya ada kejadian itu Itu versi dia Ujar dia Penyelidikan kasus Brigadir J di Komnas Sam masih berlanjut Komnas Sam sudah mengumpulkan beberapa keterangan dari sejumlah pihak Yakni dari keluarga Brigadir J, 7 ajudan Sambo dan ahli forensik Diduga beri kesaksian palsu Putri Candrawati terancam di penjara kasus Brigadir J ada titik terang Pada kasus Brigadir J yang hingga kini belum juga usai masih terus berproses Putri Candrawati istri dari Ferdi Sambo kini masih diperbincangkan masyarakat luas Atau kasus tewasnya Brigadir J Istri mantan Kadif Prabhupam Ferdi Sambo yakni Putri Candrawati disebut beri kesaksian palsu Dalam kasus Brigadir J Bahkan Putri Candrawati juga dikatakan terancam di penjara atas kesaksiannya tersebut Dilansi dari seputar Tangselda Tom yang telah tayang dengan judul Cek Fakta Istri Irjen Ferdi Sambo terancam di penjara hari ini Disebut beri kesaksian palsu kasus Brigadir J Berikut ini isi penjelasan lengkap dari artikel yang telah tayang tersebut Terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J Kasus tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J di rumah Kadif Prabhupam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo masih meninggalkan teka-teki di benak masyarakat Sejak awal kasus ini diumumkan ke publik banyak pihak menilai kematian Brigadir J Dipenuhi dengan kejanggalan Spekulasi liar pun semakin bermunculan setelah lebih dari tiga pekan berlalu Polri juga belum menentukan tersangka dalam kasus Brigadir J Di tengah kemelut kasus ini sebuah informasi yang mengatakan Istri Irjen Ferdi Sambo Putri Candrawati terancam ditahan beredar di media sosial Pasalnya Istri Ferdi Sambo disebut-sebut telah memberi kesaksian palsu terkait kematian sang ajudan Informasi ini diunggah oleh kanal Youtube 212 TV dalam bentuk video berjudul Terjerat hukum Istri Ferdi Sambo harus terima hukuman penjara Hingga saat artikel ini ditulis video mengenai Istri Irjen Ferdi Sambo itu sudah dilihat 48.338 kali dan disukai 686 kali Pada thumbnail video terlihat seorang wanita berpakaian narapidana Yang diklaim sebagai Istri Ferdi Sambo tengah berjalan di koridor penjara Ia didampingi oleh sejumlah anggota kepolisian berseragam propam Akibat ulahnya beri kesaksian palsu Istri Jendral Ferdi terajam di penjara hari ini Bunyi narasi pada thumbnail video dikutip dari kanal Youtube 212 TV Namun setelah ditelusuri seputar tangsel.com Klaim yang mengatakan Istri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati terajam ditahan hari ini Karena memberi kesaksian palsu terkait kasus Brigadir J Adalah tidak benar atau hoaks? Terima kasih telah menonton!